Bisnis perbankan bisa dibilang merupakan bisnis kepercayaan, karena itu reputasi perusahaan sangat diperlukan demi keberlangsungan bisnis dengan produk utama kredit dan simpanan ini. Berkantor pusat di Singapura, bank ini dikenal sebagai grup jasa keuangan terkemuka di Asia dengan kehadiran di 18 negara dengan menyasar nasabah UKM dan korporasi. Reputasinya di Indonesia pun sudah diakui, dibuktikan dengan lebih dari 1.500 lebih pencarian bulanan dan 10.000 lebih ulasan halaman internet. Membuat perusahaan bank yang satu ini semakin berkibar di Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital PR Award 2021 PT Bank DBS Indonesia. Baik, untuk kita kami terpengundang kepada Ibu Rifka Suryandari, selaku External Communication Group Strategic Marketing and Communication PT Bank DBS Indonesia. Kami silakan untuk memberikan space terlebih dahulu. Selamat sore, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Raharjo sebagai CEO Trust & Co dan juga yang sudah memberikan penghargaan top brand digital PR tahun ini. Pencapaian ini merupakan pengakuan atas hasil kerja yang baik antara tim kami yaitu Group Strategic Marketing Communications dan juga Bank DBS Indonesia serta berbagai stakeholders kami, rekan-rekan dan juga teman-teman media. Tentu hal ini akan membuat kami terus senantiasa menciptakan inovasi terbaik dalam mengkomunikasikan pesan dan juga nilai-nilai yang dianut oleh Bank DBS Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan prakarsa yang digital dan inovatif yang tidak hanya membawa nama baik Bank DBS Indonesia, namun juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ucapkan selamat untuk PT Bank DBS Indonesia telah meraih penghargaan top digital public relation award pada tahun ini, tahun 2021. Saya juga ucapkan terima kasih dan juga atas diterimanya langsung oleh Ibu Rifka Suryandari selaku External Communication Group Strategic Marketing and Communication PT Bank DBS Indonesia. Bank yang berkantor di Singapura ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, terlebih di internet diulas lebih dari 10.000 ulasan gitu ya, dengan 2.720 pemberitaan. Secara eksposur semakin besar. Saya berharap terus meningkatkan atau menciptakan inovasi yang Ibu Suryandari tadi sampaikan, terus menciptakan inovasi dalam membangun komunikasi kepada stakeholder, terutama yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat, sukses selalu untuk PT Bank DBS Indonesia. Baik Ibu, boleh kita abadikan foto bersama? Sudah siap, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih.